Shalom selamat pagi saudara bagaimana kabar saudara pagi hari ini senang sekali dapat menjumpai bapak ibu saudara di dalam renungan pagi spiritual life Bapak ibu pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul 6 ayat 8 sampai 15 Saya akan bacakan bagian perekoh firman Tuhan ini bagi kita semua Demikian firman Tuhan Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan muzizat-muzizat dan tanda-tanda diantara orang banyak Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan diantara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat Mereka menyergap Stefanus menyeretnya dan membawanya ke hadapan makamah agama Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita Semua orang yang duduk dalam sidang makamah agama itu menatap Stefanus Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat Dan rendungan pada pagi hari ini berjudul Tuduhan Terhadap Stefanus Bapak Ibu Saudara Lukas melukiskan kisah tentang Stefanus dalam kitab kisah para rasu Stefanus adalah seorang pengikut Tuhan yang penuh dengan karunia dan kuasa sehingga seringkali mengadakan muzizat dan tanda diantara orang banyak Selain itu Stefanus juga mengajar tentang Yesus serta ajaran-ajarannya Dan karena itulah Stefanus diperhadapkan kepada kelompok orang-orang Yahudi yang disebut Jemaat Libertini Atau orang-orang Yahudi dari Afrika Utara yaitu daerah Mesir dan Libya Mereka bertanya soal dengan Stefanus tentang pengajarannya berkaitan dengan Yesus Dan Stefanus dapat menjawab mereka dengan hikmat Allah Hal ini menyebabkan kebencian kaum Libertini terhadap Stefanus semakin membesar Sehingga memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Stefanus Saudara ada hal menarik yang dapat kita temukan saat kita membaca perikop ini Hal menarik tersebut yaitu meskipun Stefanus menerima banyak tuduhan palsu Tetapi lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-15 Peristiwa ini pernah terjadi pada saat Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai Hal ini dapat kita perhatikan di dalam keluaran 19 Pada saat Stefanus memancarkan kemuliaan Tuhan di wajahnya Menunjukkan bahwa wajahnya tidak mencerminkan kebencian dan ketakutan Seperti yang tercermin di wajah para penuduhnya Saudara Stefanus adalah teladan bagi orang-orang percaya Untuk senantiasa setia meskipun pencobaan, pergumulan, aniaya, fitnah, atau lain sebagainya Kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari Bahkan jika kita perhatikan saat tuduhan palsu datang kepada Stefanus Sebenarnya ia dapat memilih untuk kecewa Marah bahkan membenci orang-orang yang menuduhnya Tetapi ia tetap memilih untuk setia Dan mengandalkan Tuhan untuk tetap dapat memegang teguh imannya Saudara marilah kita menumbuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan Dengan cara tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan yang terjadi Dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri Saudara mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara bagaimana dengan kita Jika fitnah atau tuduhan-tuduhan palsu dituduhkan kepada kita Apakah kita tetap setia, mengampuni, serta mengasihi? Atau kita mengisi hati kita dengan kepahitan, kemarah, serta kebencian? Mari senantiasa mengandalkan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan Untuk dapat bertahan dalam situasi kehidupan seberat apapun Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman yang sudah kau berikan kepada kami Tuhan di pagi hari ini Sungguh menguatkan setiap kami Tuhan mengingatkan kami kembali akan teladan Stefanus Tuhan di dalam dia mengiring akan engkau Mari Tuhan kami juga rindu kami bertumbuh di dalam kesetiaan kami kepada engkau Mari kami juga rindu kami senantiasa menguji hati kami Tuhan Sehingga hati kami Tuhan tidak diisi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu Tuhan Seperti mungkin ada kebencian, ada kemarahan Tuhan saat mungkin fitnah atau tuduhan dituduhkan kepada kami Ampuni kami jika kami menyimpan itu Tuhan di dalam hati kami Hari ini Tuhan kami mau melepaskan itu semua Tuhan Dan menggantinya dengan kasih yang selalu engkau sediakan bagi kami Tuhan Kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari ini juga ke dalam tangan kasih-Mu Yang kami percaya bahwa Allah akan terus berbicara dalam hati kami Memateraikan kebenaran firman ini Tuhan Sehingga firman ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Kami percaya Allah juga akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amen Selamat pagi saudara, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi saudara, selamat pagi saudara, selamat pagi saudara